Siapa yang tumitnya sakit saat pijak pagi hari? You are not alone. Banyak orang mengeluh pelantar fasiatis. Saya akan bahas 5 penyebab utama pelantar fasiatis dan solusi penyembuhannya. Saya Dr. Tony Stiobudi, spesialis bedah tulang dan tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapur. Saya menangani masalah tulang, tulang belakang, sendi, dan saraf terjubit. Pelantar fasiatis adalah kondisi yang menyebabkan nyeri pada tumit dan telapak kaki. Ini disebabkan oleh peradangan pada pelantar fasia. Berikut adalah 5 penyebab utama pelantar fasiatis. Salah satu penyebab utama pelantar fasiatis adalah beban berlebihan pada kaki, termasuk berat badan kita. Obesitas menyebabkan tekanan pada pelantar fasiatis meningkat, menyebabkan iritasi dan peradangan. Solusinya adalah mengurangi berat badan, melalui diet sehat dan olahraga yang teratur. Aktivitas fisik yang berlebihan seperti lari atau berdiri dalam waktu yang lama dapat memberikan tekanan berlebihan pada pelantar fasiatis. Atlet atau pekerja yang banyak berdiri atau berjalan lebih rentan terkena pelantar fasiatis. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk beristirahat dan mengurangi aktivitas. Kompres es beberapa kali sehari juga dapat membantu mengurangi rasa nyeri dan pembekakan. Kelainan di kaki seperti flat foot dapat menyebabkan ketegangan yang berlebihan pada pelantar fasiatis. Menggunakan sepatu empuk atau silikon heel cup seperti insole dapat memberikan support tambahan dan mengurangi tekanan pada pelantar fasiatis. Sepatu yang keras, yang tidak memberi support, yang memadai pada kaki dapat memicu pelantar fasiatis. Untuk mencegah dan mengurangi kondisi ini, pilihlah sepatu yang empuk, yang nyaman untuk bentuk kaki dan aktivitas Anda, yang dapat menyupot lekungan kaki Anda. Seiring bertambahnya usia, pelantar fasiatis cenderung menjadi kurang fleksibel dan lebih rentan cedera. Untuk mengatasi masalah ini, lakukan senam peregangan otot betis dan pelantar fasiatis secara teratur. Ini dapat membantu meningkatkan fleksibilitas, mengurangi tekanan pada tumit. Latihan seperti menggulung botol berisi air hangat di bawah kaki juga bisa membantu melemaskan pelantar fasiatis. Tapi kalau tidak sembuh, Anda bisa periksa ke dokter, minum obat, lakukan fisioterapi. Semoga info ini berguna bagi kalian semuanya. Silahkan tulis komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.